Bismillahirrahmanirrahim 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 yang resmi, jaga kesehatan, intinya jaga kesehatan, selalu bersih selalu menjaga kesehatan tersebut sesuai anjuran-anjuran pemerintah karena mau percaya kepada siapa lagi kita kalau tidak kepada pemerintah kita dan pemerintah itu tidak mungkin mereka itu menginginkan rakyatnya itu hancur itu tidak mungkin makanya kita itu termasuk diantara keimanan kita termasuk diantara jalan Ahlusunawal Jamah itu adalah percaya kepada pemerintah pemerintah itu apalagi pemerintah Indonesia semuanya masih banyak orang Islam di sana dan orang-orang pintar di sana, tidak mungkin semua orang yang ada di pemerintahan sepakat untuk melakukan sesuatu yang madurat, itu tidak mungkin sehingga seharusnya kita juga membantu pemerintah dalam hal ini kita misalkan masalah vaksin, vaksin itu banyak berita-berita yang miring tentang vaksin, itu karena apa? karena kita terlalu banyak nonton berita saja karena berita yang diedarkan oleh lawan-lawan politik itu biasanya ya berita-berita yang tidak tidak bagus sehingga berita yang tidak bagus itu terlalu banyak beredar sehingga nanti akan mensihir kita mensihir kita kita seolah-olah itu salah seolah-olah itu bahaya padahal tidak padahal sebenarnya tidak bahaya menonton berita di Al-Quran kan bisa disyaratkan bisa disinyalkan di Al-Quran ada berita baik-berita baik jadi Al-Quran itu dijelas ketika ada berita baik-berita baik itu yang perlu dieleng-eleng ketika ada berita baik-berita baik ataupun berita buruk itu orang-orang munafik itu langsung menyebarkannya jadi meskipun berita itu benar jangan disebarkan dulu sebenarnya sebenarnya berita itu harus disampaikan kepada Rasul atau Ulil Amri pemimpin disampaikan kepada Rasul artinya sekarang disampaikan kepada tokoh-tokoh agama kepada tokoh-tokoh masyarakat tidak harus langsung disebarkan disampaikan kepada pemimpin apakah ini layak disebarkan meskipun berita baik apalagi berita buruk apakah ini nanti ketika disebarkan itu menimbulkan menimbulkan mandorat atau tidak karena apa? karena berita baik pun kadang menimbulkan mandorat Pak berita baik itu yang disebar kadang menimbulkan apa masyarakat itu tidak waspada misalkan ya ataupun berita buruk ketika disebarkan menimbulkan masyarakat ketakutan itu pun harus ada istimbat nanti dari pemerintah dan juga orang-orang soleh jadi tidak sekedar berita yang tidak bebas karena saking bebas jadi orang takut karena berita yang jelek itu terlalu mendominasi karena banyak orang yang yang sengaja menyebarkan berita-berita yang jelek seharusnya tidak seperti itu untuk masalah vaksin juga aku secara pribadi siap di vaksin insya Allah siap karena apa? karena percaya kita dengan pemerintah bahwa itu pemerintah tidak akan bertujuan menghancurkan tidak akan untuk masalah masalah vaksin kan harus tak singgungan yang rekam-rekam di si tidak usah masalah sebagian yang tidak setuju tidak masalah juga terserah itu kan misalnya selaku yang di depan ini kan tetap harus membimbing ke arah yang benar sesuai halusin itu taat pemerintah seandainya masyarakat secara umum tidak percaya pemerintah terus seandainya akan menghancurkan persatuan juga akhirnya seandainya secara umum ini separuh misalnya rakyat negara tidak percaya pemerintah pemerintah itu rusak jelas separuh rusak ulama-ulama untuk masalah berita kita pun harus menjaga bagaimana tidak kehilangan pemerintah tidak kehilangan kepercayaan rakyat tidak kehilangan kepercayaan podoha itu menyebarkan meskipun pemerintah salah ada kesalahan misalnya itu tidak boleh disebarkan juga di umum karena apa menimbulkan masyarakat itu tidak percaya kepada pemerintah sama saja nanti seandainya ada ulama salah itu jangan kesalahannya disebarkan terus karena apa karena menimbulkan umat itu tidak percaya pada ulama itu ada ada aturan-aturan dan ada akhlak-akhlaknya disitu sehingga seandainya umat itu tidak percayaan dengan ulama tidak percayaan dengan pemerintah terus percayaan dengan provokator kan ini harus diakinkan ini tidak percayaan dengan pemerintah tentang vaksin tentang corona itu berita kata beliau mau percaya kepada siapa lagi kita kalau tidak kepada pemerintah kita dan kepada ulama-ulama kita karena ulama-ulama diperintahan banyak baik dari organisasi yang kita tidak sepaham maupun dengan organisasi yang kita sepaham banyak kan kita masuk sepakat elek itu gak mungkin benar-benar itu berbahaya berumadur pasti mereka itu berjuang pasti karena dia juga seperti kita manusia bisa jadi tokoh itu karena berita juga sama saja sehingga dia pun tertipu atau tertipu dengan berita-berita yang beredar yang tidak ada pertanggung jawaban jawabannya ini punteng ini saya ini kenapa ini 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 yang berlogika ini yang mati yang di vaksin mati terus beberapa orang di vaksin mati yang di berita kalau di vaksin mati yang gak di vaksin mati kok gak di berita kan adil ini gara-gara belum di vaksin ini akhirnya corona adil jadi ada yang di vaksin mati tiap hari ada di mana-mana ada tapi yang di vaksin mati yang mungkin teriwaya mati kalau ganti vaksin tidak mati ini iman tidak tidak itu berarti vaksin mati tidak tidak di vaksin itu di vaksin tidak di vaksin teriwaya mati teriwaya mati ternyata pas mati pas berarti vaksin inilah nanti timbul fitnah salah salah paham pas ketepaan wis detik Allah mati pas berarti vaksin itu orang bingung padahal ini pas mati pas ahli rukyah ahli nyunggu 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 sesok mati bengi pas babok kayak ngombe banyuk sampai dituntut jari ini ngunang beracun padahal orang pih kan pas detik mati pas babok kayak ngombe nan dan itu harus diyakinkan kita bahagia hati tenang dan ketenangan hati itu menimbulkan imunitas yang kuat juga ketakutan menimbulkan lempuk kemarin kita sampai pembahasan yang sejelas intinya kita jangan terlalu takut dan jangan terlalu menyerpelekan intinya seperti itu kemarin kita pembahasannya tentang apa tentang sudah selesai kemarin kita pembahasan tentang membahas tentang perdukunan yakni datang ke dukun ini sampai pada kesimpulan belum selesai masih pada kesimpulan jadi intinya datang ke dukun itu ada beberapa hadis yang menetapkan bahwa disitu ada hadis rewat imam muslim dan juga ada rewat imam abu daud ada rewat imam atir mindi bahwa datang ke dukun itu kalau di rewat imam muslim dinyatakan lam tuk bal lahu solatun arba ina ya bener lam tuk bal lahu solatun arba ina ya man jadi di rewat imam muslim itu dinyatakan lam tuk bal lahu solatun arba ina ya man man at arrofan au kainan au sah hiron leng leng lel tuk bal lahu solatun arba ina ya man barang siapa datang gedukun atau peramal atau tukang sihir maka tidak diterima solatnya selama 40 hari terus di riwayat imam abu da dan yang lain lainnya itu tidak lam tuk bal solatun arba ina ya man tapi fakot kafaro bima unzila ala muhammad sallallahu sungguh dia telah kafir terhadap nabi muhammad sallallahu terhadap apa yang diturunkan oleh nabi muhammad sallallahu nah ini ada dua yang ketok 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 bertentangan nah ini kafir maksudnya secara umum kafir yang tidak mengeluarkan dari islam yakni kafir cilik karena ada kafir cilik kafir gede ada munafik cilik munafik gede kan jadi ada kafir nah ini cilik cilik ini termasuk faedah hadis riwayat imam muslim faedah tidak diterima sholatnya selama 40 hari ini menunjukkan bahwa kafir cilik itu hukumannya tidak sampai terhabus semua dosa tidak sampai keluar dari islam tapi hukumannya kafir cilik itu sekadar tidak diterima sholat selama 40 tahun eh 40 40 hari jadi tidak diterima apa sholatnya 40 hari itu hukuman kafir cilik itu di situ nanti hukuman kafir cilik itu tidak diterima sholatnya 40 hari dan dia misalnya sampai tukun dukun terus selama 40 hari tidak diterima artinya tidak ada pahala yakni pahala ibadah yang namanya sholat wajib selama 40 hari pahala ibadah sholat wajib selama 40 hari itu hangus padahal ibadah sholat wajib itu ibadah yang pahalanya terbesar dibandingkan sholat sunah itu hangus selama 40 hari itu hangus pahalanya padahal gede itu kafir cilik sama saja nanti sirik asgur juga karena yang kecil kecil ini baik sirik kecil kafir kecil atau nifak kecil ini termasuk masuk kategori tetap dosa besar karena itu dosa besar karena dosa besar itu maka apa corok hukumannya sampai seperti itu karena itu dosa besar kufur kecil itu juga dosa besar tapi gak sampai keluar dari islam dan juga kemarin disinggung tentang orang yang menulis abjad huruf alibak ditulis sampai dia melihat hitungan bintang nanti huruf ini dihubung dengan bintang dan diramal sehingga menjadi suatu ramalan atau disitu ramalannya sifatnya corok ini juga huruf abjad huruf abjad bisa pak bisa huruf abjad jadi ramalan itu masuk kategori katanya ibnu abbas dia tidak akan mendapatkan bagian besok di akhirat termasuk juga dosa akhirnya corok diramal lupa tanggung jawab keras kepala itu lelah pak itu lelah jendeng kawetan kok ini itu kan temuk konti kak ramalan pak gitu masuk jadi masuk itu jadi ini kawetan jendeng A wong ini akhirnya itu rezeki bereng itu sifatnya rezeki jodoh ini merganya cocok ini akhirnya itu ramalan ramalan semudil ini termasuk diharam diramkan di dalam Islam dan dia nanti bisa menjadi sirik asgur atau sirik akbar gak langsung sirik akbar mas ikulah hebatnya apa ngaji harus dirinci disitu karena selama ini yang jadi bahaya itu yang jadi bahaya adalah ustadz yang menyatakan ini sirik ini kafir ini munafik tapi tidak dirinci itu pun untuk orang yang awal biasanya berbahaya karena terus gak mau berbuat apa-apa sebagaimana jaruh kubur orang awal yang baru kenal sunah terus biasanya jaruh kubur terus gak jaruh kubur maka gak ngerti rinci rinci yang ngerti rinci tetap jaruh kubur gak masalah tapi untuk membedakan bahwa ini jaruh sunah sampai tidak tetap jaruh kubur kita karena jaruh kubur mengingatkan mati dapat pahala dan mendoakan orang yang mati dan langsung banyak faedah jaruh jaruh kubur cuma karena karena kurang detail rinciannya sehingga orang yang baru kenal biasanya takut takut jatuh kepada kesirikan sehingga terus gak tahu jaruh kubur ketika tahu ilmunya ya gak usah takut jatuh kepada kesirikan itu masalah dan ini harus diterangkan aku berkeinginan kuat untuk menerangkan yang detail ini supaya tidak terjadi salah paham yang kenal sunnah tetap jaruh kubur misalnya untuk masalah tapi jaruh kubur yang sunnah yang tidak si sirikan ini dalam bab ini ada beberapa kesimpulan yang pertama bahwasanya tidak akan berkumpul membenarkan dukun bersama iman terhadap Al-Quran artinya ketika kita beriman kepada dukun itu mengurangi iman karena iman bertambah dengan amal soleh dan berkurang dengan kemaksiatan sedangkan datang ke dukun itu kemaksiatan yaitu tadi kubur ke kecil kecuali nanti bisa jadi juga masuk kubur besar ketika masuk kubur besar malah tidak berkumpul sama sekali tidak hanya mengurangi hilang iman jadi sampai keyakinannya sampai ke kubur besar nanti hilang iman mengurangi iman hilang iman tapi sekedar sampai kubur kecil nanti hanya mengurangi iman imannya berkurang berkurang terus berkurang terus akhirnya jadi kubur besar karena dia pada akhirnya malah keyakinannya berubah menjadi kekuburan yang besar akhirnya jadi hilang iman itulah yang perlu dihati hati-hati penjelasan penyataan bahwasannya datang ke dukun itu termasuk ke kafiran penyebutan orang penyebutan ancaman ancaman bagi orang yang minta didukunkan ini orang yang di dukun di dukun di dukun di dukun malah jadi orang yang di dukun orang yang di dukun yang keempat dikrum penyebutan ancaman orang yang minta ditatoyur kan minta juga orang yang ditatoyur atau orang yang ditatoyur yang minta ditatoyur kan juga diancam juga Al-Homis satu yang kelima dikrum penyebutan orang yang minta disihir kan baginya asal di satu yang ke-6 dikrum tanah lama bajadin penyebutan orang yang belajar abjad untuk meramal intinya untuk meramal tidak belajar abjad abjad belajar menulis mengaji belajar sekolah tapi abjad intinya untuk ramalan ini belajar dipelajari dia langsung seudan di keras kepala berarti aku kudun jadi dia untuk menghadapi orang yang ramal jeneng di tidak boleh itu seudan jadi orang jahat jeneng kawitan itu bahaya penyebutan perbedaan antara dukun dan peramal yakni dukun jadi kamu peramal peramal aslinya aslinya kabeh termasuk peramal dukun pun peramal termasuk kemarin arof meliputi dukun isinya dukun dukun belum tentu arof tapi dia bagian kecil dari arof jadi arof isinya dukun termasuk tato yur termasuk iafah termasuk ilmu perbintangan itu masuk kategori dukun karena termasuk kategori arof mencakup semuanya karena semuanya itu meramal iafah meramal dengan kejadian alam yang alami iafah terus tato yur iafah kejadian alam yang dibuat terus tato yur terus apa itu torek kejadian alam yang dibuat juga kejadian garis membuat garis yang dibuat itu juga meramal juga kan terus tato yur kejadian alam yang dibuat itu meramal kan di sini meramal kejadian terus nanti masuk dukun juga meramal meramal tapi bukan dengan ilmu kebatinan jadi jadi dia meramal dengan ilmu seolah dia mengetahui hati orang tapi bukan dengan ramalan tapi dengan ilmu kebatinan semacam dia untuk ilham seperti itu bedanya itu tapi juga meramal juga pada akhirnya masuk alam alaf masuk dukun juga semua tukang sihir tukang tato yur semuanya masuk termasuk tukang tukang abjad ramalan abjad semua ramalan masuk di kategori ar 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 itu bedanya jadi ar itu masuk ke semuanya cuma di hati-hatis biasanya disebut memang dari sisi-sisi tertentu ada perbedaan tapi intinya semuanya itu masuk meramal dukun meramal dia nganggu ilmu kebatinan merem sedih pakai ilmu kebatinan tapi tukang ramalan tidak dihitung tukang abjad tetap di jendeng sampai sampai akhirnya dihitung ini bab tentang perdukunan selesai sekarang bab majavin nusroh jadi kemarin kita membahas tentang sihir dan lain sebagainya sekarang nusroh 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 dan diterangkan oleh para ustad juga mungkin diterangkan ulama-ulama nusroh disitu adalah menyembuhkan intinya menyembuhkan yang benar itu sebenarnya menyembuhkan sihir dengan sihir yang paling benar nusroh menyembuhkan sihir dengan sihir nanti oleh Ibnul Qayyim disini dirinci bahwa nusroh ada dua ada nusroh yang dilarang yakni yang menyembuhkan sihir dengan sihir dan ada nusroh yang tidak dilarang yakni dengan rukyah dan obat-obatan tapi saya meyakinkan bahwa nusroh pada asalnya memang sihir disembuhkan dengan sihir mungkin atau besok mungkin tidak terang masalah saya tidak tidak ada pengertian tersendiri tentang nusroh karena sesuatu yang pernah tak lihat di dalam ilmu-ilmu ramal dan ilmu-ilmu mujarobat jadi ngerti kalau yang tahu mengerti ilmu mujarobat ngerti jadi belajar ilmu itu tahu roh itu ngerti bedanya mungkin ngerti jadi ini dijelaskan sesuai di sini mungkin tidak 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 beruntung yang datang yang tidak datang tidak tidak terang sekilas yang tidak datang terima kasih di sini jadi 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 orang itu kode pala ayakin gak gaya tegak di dunia telung YouTube Kalo yakin aku kayak yakin kalau kita dapat berapa persen toning YouTube itu karena apa karena aku sendiri juga sih kadang-kadangnya tel YouTube kadangnya ditinggal cernerno kan enggak fokus orang Jadi nanti ada perbedaan Pendapat juga disini Disini ada perbedaan pendapat Yang tajam juga di kalangan Mahathab Ahmad bin Hambal Mahathab Hambali Jadi karena Seh Muhammad bin Abdullah Mahathab Hambali Sebenarnya orang-orang salafi secara umum Mahathab Hambali Juga ada yang Mahathab Shafi'i Boleh bermahathab Ulama-ulama itu boleh bermahathab Tapi seharian satu Jangan fanatik Karena apa ketika fanatik Nanti pendapat Mahathab itu bisa Mengalahkan Al-Quran atau Hadis Karena kita itu nanti Seandainya ada pendapat Mahathab itu bertentangan dengan Hadis Maka Hadis atau Al-Quran Yang jelas secara itu Kita tetap dikembalikan Pada Al-Quran dan Sunnah Atau ternyata ada pendapat Mahathab lain Yang lebih cocok dan lebih pas Dengan Al-Quran dan Sunnah Kita mengambil pendapat Mahathab lain pun Tidak apa-apa Karena yang kita cari Hakikatnya kita itu mencari dari Rasulullah SAW Karena Mahathab pun Sekelas imam Mahathab 4 pun Tidak masuk Sehingga kita tidak boleh fanatik Tapi kita boleh bermahathab Itu loh Jocalah paham Jocalah paham Kadang jocalah paham kan Gak usah bermahathab Langsung Al-Quran Dan bermahathab itu untuk memahami Al-Quran Dan untuk memahami Hadis Tapi kita harus tahu dalilnya Dan harus tahu tepat Tepat apa Apa Nyadat Anu ini Tahu lama ini Yang tidak ibuku Kan terus ditut Sebenarnya Mahathab itu dulu-dulu Kan seperti itu Akhirnya Enggak ada mahkamah khusus Yang menetap Ini Mahathab ini Memang murid-murid Tewais Yang gencar menyebarkan Pendapat-pendapat guru ini Jadi sehingga jadi Mahathab itu Mahathab itu untuk memahami saja Jadi kita boleh Dengan pendapat Mahathab lain itu boleh Yang orang ahlusun awal jamaah Dengan taukit yang benar Yang lurus Terus Mahathabes Shafi'i Boleh Kayak ibnu Khasiru Mahathabes Shafi'i Ya kan Boleh Terserah Tidak masalah sebenarnya Untuk masalah Mahathab itu Boleh Tapi syaratnya si jidak mau Jangan fanatik Mahathab Tafsir itu muridnya Ibn Tahimiyah Enggih Dia itu Tafsir ibnu Khasir itu Ditafsir dengan hadis semuanya Ya cuma memang Yang namanya manusia Mungkin ada Hadis Do'if yang masuk Itu hal yang biasa Hal yang biasa Dan itu Bukan suatu Yang tercelah Tapi Kulau juga sering Mengutip Songkong Ini Ibn Khasir Dan memang Ada ulama yang Sebagian juga Mendo'ifkan hadis yang Ditercantumkan disitu Dan itu hal yang biasa Hal yang tetap diakui Di kalangan Para Para ulama Ya biasa Memang Aliran yang tersesat menurut Seandainya dia tersesatnya disitu Itu tidak sampai kafir Dia kan belum kafir masa Islam Terus yang kedua Ketika dia itu tersesat disitu Allah membuat tersesat disitu Bisa jadi Allah menjadikan tokoh Tadi tersesat untuk menguji umat Apakah dia memang mau mengikuti tokoh Atau mengikuti kebenaran Yang ketiga kita tidak tahu juga Akhir hidupnya dia Apakah Allah kasih tobat dengan kesadaran dia Satu hari dua hari kemudian meninggal Kita juga tidak tahu Maka ketika kita tahu itu salah Jangan diikuti ajarannya Tapi kita jangan mencelah orangnya juga Jangan mencelah orangnya juga Misalkan dikatakan tokoh ini Misalnya binasa Ternyata dua hari tiga hari dikasih tobat Allah Ternyata tidak binasa Maka ketika kita menuduh orang binasa Dengan yakin dengan suatu kepastian Ternyata tidak itu kembali kepada diri kita sendiri Nanti pada akhirnya Akhirnya kita takut amalnya soleh terus Di akhir hayat kita yang binasa Ditakutkan itu Masukkan di hadis ini Jadi jangan sampai kita itu ternyata Amalannya kaya amalan ahli surga Terus yang akhir hidup Di akhiri karo Allah Dengan amalan nerokok Gara-gara hati kita yang Cici-cici ngarani Weng lio binasa Binasa Bina satan Bina satan Bina satan Bahaya diri Bahaya itu Maksudnya aku Tidak setuju dengan hal yang seperti itu Meskipun tokoh itu Tokoh lawan Politik Ataupun Lawan dawah kita Asal dia masih Islam Nyata-nyata Islam Itu nyata-nyata Kelihatan secara dohir Islam Jangan dikatakan binasa Bina satan Bina satan Beda ini Kok yang zaman nabi Ngarani misalnya Abu Lahab, Abu Jahal Tuhan apa Tokoh-tokoh yang mati Perang badar Dikatakan binasa Gampangkan Dinyatakan binasa Dinyatakan La'anatullah Memang nyata-nyata La'anatullah Saya ini misalnya Misalnya ada tokoh Misalnya ada tokoh Liberal Misalnya Secara hukum Syariat Secara umum Masih dia itu masih Islam Ternyata dia meninggal Terus kita katakan binasa Ini Saurangnya mati Rung dino Telung dino Dikai tobat Allah Ternyata Masa ini Hadis Masa ini Masa ini Kepi Ini Gak yuk Seng Getun Pekoro Pekoro Sebagian Kecil Orang-orang Yang dimodel Seperti itu Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan-jangan Yang kita katakan binasa Itu termasuk Orang yang model Yang sedikit ini Tadi Kita akan rugi Rugi ini apa Mbalik Ini Kita nanti Yang masuk Masuk Senggiki Takut Inadakum Layama Lebih Amali Ahlil Jannah Hatta Mayakum Nafina Bagaimana Bagaimana Ila Diraun Faya Sbih Kualil Kita Faya Mal Ubi Amali Ahlin Nar Faya Tuh Hul Apa Sawa Adik Berbuat Dusa Pas berbuat Dusa Mati Bagaimana 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 Masih-masih setelah ada ilmu. Setelah ada ilmu. Mulai ketika kita ngaji itu harus semakin tambah. Ternyata ulama-ulama ketika semakin tinggi ilmunya. Mereka semakin tawa-tawa. Semakin khusudun kepada Allah. Dan suudun terhadap diri sendiri. Jangan-jangan kau ini aku sembarangan. Balik ini ngawakku di Dewi. Anjabirin. Ini masalah mau. Perbedaan di kalangan madhab Hanbali. Nanti banyak juga perbedaan. Ini bab nusroh. Bab menyembuhkan sihir dengan sihir. Anjabirin. Anjabirin. Anah Rasulullah SAW. Saat teman-teman Rasulullah SAW. Ikusu'ilah dintakoi sintan Rasulullah SAW. Ani nusroh. Ini saking nusroh. Yakni menyembuhkan sihir dengan sihir. Jadi ini anusroh. Ini coroil munahwune. Ini aliku. Alil ahdi. Ini sesuatu yang sudah diketahui. Bahwa yang dimaksud nusroh. Yang dimaksud. Yang menyembuhkan sihir dengan sihir. Jadi zaman Nabi. Nabi ditakoi. Nabi sepaham. Yang dimaksud. Nyembuhkan sihir dengan sihir. Tunggalnya. Al-Ustadz sudah datang. Padahal disitu sudah ma'ruf. Al-Ustadz yang dimaksud. Nanti sudah jelas. Maka Ustadz kan akeh kan. Yang dimaksud sudah jelas. Maksudnya. Yang dimaksud ini sudah jelas. Bahwa anusroh yang dimaksud. Adalah menyembuhkan sihir dengan sihir. Fakol amongkomatur. Sinten. Rasulullah s.a.w. Hia utawian nusroh. Iku min amali syaitonit. Termasuk amalan si setan. Jadi nusroh itu termasuk amalan si setan. Rawahu Ahmad. Bisanadin jayit. Riwayat. Imam Ah. Ahmad wa Abu Dawud. Jadi nusroh itu. Arti ini. Arti yang aslin itu melepas. Nusroh itu melepas atau mengurekan. Nusroh itu melepas atau mengurekan. Jadi berasal dari kata itu disamakan. Apa ya arti ini. Mengurekan itu. Mengurekan itu lawan katanya apa? Atoi atau apa itu lawan itu melipat. Jadi dia ini gampang aneh. Wong-wong singgawi tumbal. Misalnya tumbal atau sihir itu misalnya pakai cimpul seperti di tali. Berarti melepas tali maksudnya. Melepas tali kuih itu pakai lipatan. Misalnya dilipat-lipat terus dibuntel mori. Misalnya melepas kuih maksudnya. Jadi melepas dengan. Melepas intinya. Intinya melepas dia itu. Melepas sihir. Tapi dengan menggunakan sihir. Sinten sahabat Ibn Masud. Iku yakrohu benci. Sinten sahabat Ibn Masud. Yakni benci itu neng jaman sahabat itu haram pak. Daeng iki kulahu yokabe. Jadi benci nenggone masalah nusroh. Nusroh menyembuhkan sihir dengan sihir. Dengan acara apapun. Yang penting itu dengan sihir. Maka itu tidak disukai oleh Ibn Masud. Wafil Bukhari. Lan ikut tetap in dalem. Merewat nenggone. Sohe Bukhari. An kotadah. Sangking kotadah. Kodatahi seorang tabiin. Kultu matur sopengsun. Libnil Musayyabi. Yang Ibn Musayyad. Yakni saat bin Musayyib. Ya juga seorang tabiin. Dia ulama. Dikatakan kepada. Saat bin Musayyib. Rojulun bitibun. Bahwa ada seorang laki-laki itu. Terkena. Semacam apa itu. Sihir. Aoyokhodu animrati. Atau diambil dari. Istrinya. Yakni. Dia tidak bisa menggauli istrinya pak. Jadi ada sihir itu. Yang orang tidak bisa menggauli istri. Istri ini. Termasuk sihir. Yang kena kancing nabi. Jadi ada sihir. Yang ini. Gak bisa menggauli istri. Istri ini. Jadi ada pak. Yang tidak bisa menggauli istrinya. Sihir. Sihir. Yang tidak bisa menggauli istrinya. Yang mungkin. Yang pegatan. Tapi ada. Yang anak itu. Yang keluar yang ngertes itu. Malah. Yang itu. Yang tidak bisa. Menggauli. Ya di sihir. Tapi di sihir. Yang tidak bisa. Berbuat. Zino. Sihir buju. Jadi buju. Jadi buju. Bujungnya. Bujungnya. Rabinnya. Bujungnya. Bujungnya. Selingkuh. Iya. Di. Bujungnya. Ini dukun. Pihak istri. Apa itu. Gak bisa. Turun. Bukung. Lihat. Jadi. Kula. Nanti ngertes cerita. Jadi. Macem-macem. Sihirnya. Macem-macem. Meskipun. Tujuannya apa. Ini sihir tetap haram. Tujuannya apa. Dia. Bih. 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 Selingkuh. Buje-nya. Mereka senza. Jadi. Aku. Ngerti ceritanya. Tapi. Jadi. Nanti warung. Kan mộtng m success. Macem. Enak. Enggantek. Enggantek. Raiso. Pik habits. Ternyata. Di dukun ngor. Karena. Buju. Jadi. Nanti Jobo. Rahang. Ini doa. black medical. Bin. Sihir. Smock cose. Jadi. Harus. Dimengerti. bahwa meskipun tujuannya baik, itu yang namanya sihir tetap haram, karena itu kesiri kesirikan tujuannya apa Ibu Juni, benar-benar nakal terus? ya banyak sekali lah ilmu sih ya, ada di cerita ini, ini Ibu Musayab ada yang disihir, modeli sihir itu gak bisa ngumpuli bujuni ayuhal lu anhu ayuhal yun saru, apakah dia itu harus dilepas dengan cara lain atau maksudnya dengan apakah dia itu harus dilepas dibuka anhu dari sihir tadi maksudnya, apakah dia ayuhal yun saru atau di apa, di nusrah, maksudnya apakah boleh dilepas dengan nusrah maksudnya kalau menjawab Ibu Musayab labaksa bihi uraupopo labaksa bihi uraupopo bihi dengan nusrah ini nama hanyalah yuri duna ngarpake sopowo ngakes yang berbuat nusrah mau bihi dengan nusrah mau alislah yang berbuat kebaikan jadi di ini ngakes yang berbuat nusrah mau menghendaki kebaikan kebaikan fa'amah ma yan fa'u fa'amah ma mongko anapun perkoro yang faukan manfaati opo ma ya jadi fa'amah ma yan fa'u ya fa'amah ma mongko anapun perkoro yang faukan manfaati opo ma falam yun ha mongko raden cegah anhu sangking ma jadi perkoro sing manfaati juga di cegah yaus gak apa-apa sihir tambah ini sihir gak apa-apa tapi ini gak apa-apa jadi nah gara-gara inilah diantarane ulama-ulama kalangan malhab Ahmad bin Ambal bersilisih pendapat kok tapi takai kesimpulannya yang guri dibarno mau tenang-penapa ya dibarno titik ben rodok jelias meskipun keterangan yang lain sing tando mau sumbin gak apa-apa tapi sing ini khusus diantarane sampai bar diantarane si tawacane sampai bar ruwya anil hasani annahu kol ruwya jenriwataki sangking hasan annahu satemene hasan ya ini disini hasan al-basri kok lah ngendiko hasan al-basri layah hullu sihro illa sahirun layah hullu tidaklah melepas sihir layah ilu orang lepas asihro yang sihir layah ilu orang lepas atau mengurekan orang lepas asihro yang sihir il sopo singgak lepas ilah sahirun ketuali tukang sihir jadi gak melepas sihir gak lepas sihir masalah masalah perbedaannya yang kuat mungkin kalau bahas perbedaan wak dan kalau ibn luk ibn luk anus ratu utawi nus roh iku halus sihri anil mask huri melepas sihir sangking wong sing disi sihir nus roh iku melepas sihir dari orang yang disihir melepas sihir dengan sihir yang semacamnya jadi ya wong kena sihir dilepas nganggu ilmu sihir wak utawi poiku model ini aladhi min amali setan model inilah yang termasuk amalan setan sihir dilepas dengan sihir inilah termasuk amalan setan wala ilan yang sihir dilepas dengan sihir yuh malu dan lebu ake apa kolul hasan yang dikone hasan al-basri ya nilai hulus sihra ilas ilas sihir tidaklah melepas sihir kecuali sihir ini perkataan hasan al-basri dimasuk model yang pertama ini melepas sihir dengan sihir tukang tukang nusro wal muntah sir di nusro jadi nambah sampai ditambah mendekatkan diri ilas setan jadi sihir melepas dengan sihir keduanya sama-sama mendekat setan barang ditekan tukang siro ini ingin marih kudunya dibelah nopit mulu misalnya ada seorang setan yang jalu nopit mulu setan mirih kan ya wes tak mirih aku kan wes dituruti moga wes gelem berkor bana berkorban nenggone setan ikut termasuk kesiri kesirikan termasuk masuk nenggone dosa besar yang diri oleh sayidina ali termasuk wasiat rasulullah apa laan allahu man dhabah li wairillah Allah melanat orang yang menyembelih untuk selain Allah ya untuk setan atau untuk yang lain pokoknya selain Allah jadi ilah syaitan jadi apa itu ditambah sama mendekatkan diri setan itulah yang termasuk perbuatan setan dengan sesuatu yang demen setan yang sesuatu misalnya setan seneng kembang setan kembang dike kembang setan pengen wapanggang setan setelah dituruti seneng setan mau terus batallah amalan setan ya ini amalan mengganggu mau ya ini berupa sihir mau batal itu cara pertama menurut nusroh pertama yang dilarang yang kedua anusroh birruqyah nusroh melepaskan sihir birruqyah dengan rukyah berlindung kepada Allah waladriyah dengan obat obatan dengan doa yang boleh menurut imnul koyim dibagi dua yang pertama dengan sihir yang kedua dengan rukyah boleh karena dengan rukyah ada baik rukyah tadi dengan Al-Quran maupun dengan bahasa-bahasa yang lain baik jampi-jampi jawa boleh asal ketika ditanyakan kepada Rasulullah asal tidak ada unsur kesiri kesirikan ya terus kesimpulannya ulama madalam alhamdulillah jumhur malah jumhur ulama madalam bali membolehkan dengan usrah tadi jumhur tapi bak dung sebagian mengatakan haram inilah makanya kita itu tidak boleh fanatikin disini jadi kita itu mengikuti yang mana yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah mengikuti yang paling cocok dengan Al-Quran dan hadis meskipun itu madhab sendiri itulah jenengnya boleh bermadhab tapi jangan fanatik enak toh meneng kono sehingga bermadhab syafi yung boleh tapi jangan fanatik sama-sama pokoknya bermadhab apa saja kita itu jangan fanatik sehingga ketika ada salah kita tahu ketika kita tidak fanatik ini fanatik garoh jumhur sebagian besar ulama sebagian kecil itu bisa jadi benar yang sebagian kecil jadi tidak ada ukuran yang banyak benar tidak jadi ukurannya itu banyak bisa benar kecil juga bisa benar ukuran yang benar yang paling cocok dengan Al-Quran dan Sun Sunnah itu itu yang paling penting yang perlu dicekel seluruh kaum muslim yang ingin selamat ini jadi benar tidak mengetahkan atau tidak cocok Sunnah benar tidak cocok jadi tidak ukuran tidak cocok Sunnah benar tidak cocok Sunnah salah jadi alasan alasan yang pertama yang mengharamkan alasannya apa Pak ulama pertama saya mengharamkan alasannya pertama hadisnya Nabi Anjabir riwayat Imam Imam Abu Dawud bahwa Nabi ditanya tentang Nusroh Nabi bilang ya min amali syaitan Nusroh itu adalah amalan setan amalan setan oleh Pak Amalno haram dalilik hadis soh ini yang pertama yang mengatakan haram termasuk yang mengatakan haram ini pengarang kitab Syekh Muhammad dan Ibn Taimiyah juga mengatakan haram kuat ini dalilik pertama dalil Sabda Nabi Muhammad yang kedua alasannya kenapa dengan kita membolehkan alasan kedua perlu dicatat alasan pertama dalilah hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud Rasulullah mengatakan Nusroh itu amalan setan alasan kedua bahwa jika mengobati dengan sihir ini dibolehkan ini melazimkan mengharuskan kita untuk datang ninggone tukang sihir dan datang kepada tukang sihir sendiri dihukumi oleh Nabi kafir kufur baik itu kufur kecil ataupun kufur besar tadi datang ninggone tukang sihir hukumnya haram itu yang pertama datang ninggone tukang sihir hukumnya haram yang pertama gak mungkin gak mungkin seandainya boleh mengobati sihir dengan sihir berarti kita boleh datang kepada dukun boleh kepada tukang sihir ini sesuatu yang sudah gak logis yang yang kedua apa itu boleh datang yang pertama yang kedua berarti kita itu boleh membenarkan dukun atau sihir padahal membenarkan dukun besir pun tidak boleh yang keberapa tadi kedua ketiga pertama sabda Nabi kedua mengharuskan kita datang ke dukun itu dilarang agama yang kedua membenarkan dukun berarti membenarkan sihir itu pun dilarang yang ketiga kita berubat dengan yang yang haram padahal Nabi Muhammad ngongkon berubat dengan yang halal berubatlah kalian dengan obat yang tidak diharam diharamkan berubat dengan sesuatu yang halal kecuali nanti dorurot pembahasan dorot ada lagi apakah ini dorurot nanti itu dalil yang mengharamkan terus dalil yang membolehkan satu alasannya dorurot alasannya dorurot dalil ulama yang membolehkan satu alasannya dorurot maka apa dorurot itu menghilangkan sesuatu yang diharamkan terus tidak haram dorurot dorurot kan haram pembahasan dorurot itu kita harus jawab yang kedua yang penting yang kedua Imam Ahmad itu di salah satu riwayat tawakuf yakni diam ditakoi tentang masalah sihir pengobatan dengan sihir jadi Imam Ahmad pernah ditanya pernah didatangi orang bahwa ada orang itu membawa air dan air tadi hilang dengan sendirinya air dihadapi mangkok semacam mangkok air itu terus hilang di mungkin dia ilmu sihir terus ditakoi apakah boleh mengobati orang terkena sihir dengan model seperti ini Imam Ahmad Laadri Mahadang Laadri apa ini gak ngerti apa ini ambil di kenek apa ini gak ngerti imam Ahmad apakah boleh datang kepada orang yang seperti itu imam Ahmad apa ini gak ngerti imam Ahmad jadi seolah-olah imam Ahmad itu tawakuf diam kamu ini haram itu yang dijadikan dalil langsung imam Ahmad padahal imam Ahmad ingin riwayat tentang riwayat nabi mungkin kejadian itu terjadi sebelum imam Ahmad dapat disini mulai seorang imam pun kadang berubah dalam hal pendapat karena ternyata ada hati saya kan saya kan saya kan ini imam Ahmad ini malas yang ngarani apa yamin amali syaitan ini itu dalil imam Ahmad tentang imam Ahmad tidak mengingkari yang yang kedua ada juga kisah yang ketiga alasannya yang ketiga alasannya kisah Aisyah istri Rasulullah ketika terkena sihir Aisyah pernah terkena sihir juga jadi Aisyah terkena sihir sakit parah akhirnya saudara-saudara perempuan Aisyah mereka dapat informasi dari bertemu orang-orang dari India disitu ternyata ada orang India yang mengatakan katanya di tempat kamu ada wanita yang terkena sihir kayaknya yang nyihir itu buddhanya kayaknya yang nyihir buddha buddhanya akhirnya Aisyah dikabari dari India India kan sihir juga akhirnya Aisyah takok di buddha kan di titikandari katanya yang nyihir itu buddha mudabar buddha mudabar itu buddha apa ya buddha mudabar itu buddha yang ada perjanjian yang tuanya meninggal dia bebas akhirnya dipanggil buddha sama buddha wanita pakai mudabar benar apa benar kue nyihir aku buddha ini apa 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 ini cakar cakar ini gak apa akhirnya buddha tako ini aku gampang ini cakar 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 pengen bebas kan mati dia bebas disihir akhirnya resiko juga akhirnya tidak pak mudah ada kasus seperti itu ini dalilnya juga kuat juga yang pertama lebih kuat yang pertama dalil nabi mahmad seandainya imam mahmad itu benar tawakuf atau bahkan seandainya itu harus keras kita bahkan seandainya imam mahmad membolehkan kita tetap tidak membolehkan karena apa karena kita lebih percaya hadis nabi daripada imam mahmad meskipun mahmad misalnya gitu kan kalah kalau imam mahmad tetap kalah hadis misalnya seandainya tapi imam mahmad seandainya imam mahmad sendiri membolehkan orang yang kita tokohkan itu membolehkan kita tetap tidak mengikuti karena apa kita tidak fanatik kita tetap mengikuti rasulullah sallallahu alaihi wassalam dalil yang pertama yang mengharamkan tadi dan juga datang ke dukun juga haram dengan hadis hadis yang riwayat imam abu daud dan juga riwayat imam muslim yang kemarin itu haram jelas ini keharamannya jelas bahwa lebih kuat yang pertama yang kedua yang kedua bilang mereka bilang dururot 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 kan oke dururot itu sesuatu yang pasti yang jelas contohnya misalnya orang yang makan daging yang haram mati misalnya dururot dan itu sesuatu yang jelas yang jelas artinya apa yang makan mesti warak ada daging dipangan mesti warak meskipun dagingnya haram sedangkan tukang sihir apa kue yang harus suhir mesti mari wani mesti 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 terus budal lenggan hidup apa mesti mari belum tentu mari gitu jadi di jaren darurat gak bisa karena sesuatu yang darurat itu ketika dikerjakan ada kepastian yakni misalnya contohnya misalnya daging haram itu ketika darurat selwe banget lempoh banget darurat ini dipangan gak apa-apa haram lah misalnya wawang misalnya dipangan dengan makan itu pasti kenyang gitu loh pasti gak pasti pasti kenyang tapi ketika kita terkena sihir dengan kita datang ke tukang sihir apakah pasti sembuh tidak pasti sembuh jadi gak bisa dikatakan darurat tidak pasti sembuh itu loh itu yang pertama yang kedua apa itu berobat itu hukum asalnya itu tidak tidak wajib berobat itu hanya mubah saja boleh saja orang boleh bersabar tidak berobat itu boleh bersabar menunggu kesembuhan dari Allah itu boleh ini sampai kuat pengenlah ganjaran sabar gak semeluh gak ngombe putri lah rapopo kan ini 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 ngombe obat benereng itu boleh bersabar itu yang pertama terus dalil yang kedua Imam Ahmad katanya yang pertama jelas terpatahkan karena tidak pasti datang dukun mesti mari ya enggak ini ini mesti mari malah sampai malah nyembah dukun jadi ini malah syrik akbar kan gitu ini memastikan mesti mari tambah mas dukun malah kok jadi Allah itu Tuhan itu dalil dururot batal iya dalil dururot batal terus dalil kedua Imam Ahmad katanya tawakuf berhenti yang jawaban yang pertama itu tidak mungkin karena itu mungkin terjadi sebelum Imam Ahmad hadis ini hadis dari Jabir ini Imam Ahmad belum tentu karena bisa jadi Imam Ahmad belum tahu hadis dari Jabir ini jawaban yang pertama ya ini apa hadis bahwa Rasulullah mengatakan itu amalan setan enggak mungkin Imam Ahmad amalan setan boleh melakukan amalan setan enggak mungkin karena mungkin jadi Imam Ahmad pas ketika ditanya itu belum dapat hadis ini kan gitu itu yang pertama belum dapat hadis ini sehingga dia itu ada keraguan mungkin seperti itu terus yang kedua tidak juga dikatakan tawakuf karena Imam Ahmad mengingkari dengan dalam riba itu ambil tangan semacam apa ini apa ini lah adri ma aku enggak ngerti apa ini seolah-olah mengingkari dari apa ini bahasa tubuh ini apa ini bahasa tubuh dari bahasa tubuhnya itu Imam Ahmad mengingkari sambil menyingkirkan jadi Imam Ahmad sebegini bukan tawakuf yang pertama Imam Ahmad mengingkari dari bahasa tubuh yang kedua kalau dari bahasa tubuh belum kuat karena enggak ada ucapan Imam Ahmad ada hadis riwayat Imam Ahmad yang mengatakan hyamin amalis syaiton itu menunjukkan bahwa hadis ini kemungkinan juga belum sampai kepada Imam Ahmad pada saat ditanya itu itu jawabannya terus jawaban yang ketiga kisah Aisah kisah Aisah itu kisah Aisah itu Aisah itu tidak percaya kepada tukang sihir tadi sebelum Aisah menanyakan langsung kepada Buddha dia meng-cross-check dulu apa benar kamu yang menyihir saya kan itu menunjukkan dia enggak percaya langsung kita pun harus seperti itu seandainya kita di omong dukun ini-ini aja langsung percaya oh anu barang ini ketoknya ditolok dicolong siki misalnya aja langsung sampai suudun besi kita kok ini pengen cross-check tenan pora ini gak o berarti dukunnya bohong kan ngonetak itu tidak bisa dikatakan percaya dengan dukun itu dan Aisah tidak minta dinusroh tidak minta diobati oleh tukang sihir tadi ya itu yang paling penting Aisah tidak minta diobati Aisah itu sampai berdoa kepada Allah sakit berdoa dan pada akhirnya dalam riwayat itu Aisah itu bermimpi mulanya mimpi itu bisa dijadikan dasar ketika dia itu tidurnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita tidur berdoa tidur mimpi sesuatu itu bisa jadi alamat untuk kita alamat dari Allah untuk kita mulanya Aisah pada saat itu mimpi disuruh untuk mandi air dari tiga sumber akhirnya Aisah mandi dari air tiga sumber sembuh juga itu kan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang soleh jadi mimpi itu termasuk petunjuk dari Allah untuk orang yang soleh mulanya bisa jadi asal kita itu asal itu bukan dari dukun mimpi apa mimpi menunjukkan obatnya penyakitnya dia dia kan sakit terus dia itu berdoa kepada Allah minta petunjuk Allah untuk obat sakitnya dia itu sehingga dia ternyata dia tidak minta diobati oleh tukang sihir tidak dia minta kepada Allah sehingga dia ternyata pada suatu malam bermimpi bermimpi disuruh untuk mandi air dari tiga sumber akhirnya setelah itu beliau sembuh itu kita mimpi ternyata diimpeni sesuatu itu bisa jadi memang alamat dari Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan kita datang ke dukun beda dan beda lagi dengan kita itu kan dukun beda dukun ini ini kan ada ada diobati dari air tujuh sumber tapi ketika sumber mau dia jawab sumber mau mbak juk tombo eneng ngon wak beda nanti ini petunjuk dari Allah yang dari dukun itu nanti beda ini dari dukun itu penumbu ini memang ada riwayat yang seperti itu sehingga kita tidak boleh mengatakan orang itu salah kita harus hati-hati riwayat itu banyak ilmu itu masih luas kita masih dapat ilmu yang sedikit makanya jangan sedikit-sedikit mengatakan orang itu salah diam saja kita belajar terus dan kita amalkan yang sudah kita tahu yang perlu dipesankan para ulama itu seperti itu orang 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 mikir apa yang orang salah mikir itu bahaya besar karena orang tidak benar jadi fitnah itu bahaya dalam dalam ini ada beberapa kesimpulan kesimpulannya semuanya semuanya menang